Hai teman-teman bertemu kembali dengan saya di dapur Rosmarni teman-teman hari ini saya mau buat sawit singkong bahan-bahannya sudah saya sediakan disini disini ada singkong ada dalem pandan kelapa putih yang jangan terlalu tua ya teman-teman garam juga gula aren sini ada santan saset ya 65 mili agar-agar powder kita akan pakai sedikit saja ya dan disini singkongnya ini akan kita parut saya pakai parutan yang besar ya kita parut seperti ini kita parut sampai selesai Oke ini udah selesai sekarang kita akan mulai mengaduknya ini saya berikan sedikit garam kita tabur gula kita aduk-aduk dan pemberian gula ini secara bertahap ya temen jangan sekalian semua kita aduk hingga merata Oke teman-teman ini sudah merata walaupun ada sedikit itu grendil dari gula merah itu tidak apa-apa ya teman-teman nanti kalau kita kukus itu dia akan cair sendiri Oke sekarang saya akan tambahkan santan kita aduk kemudian kita masukkan setengah sendok teh agar-agar powder kita aduk kembali nanti sampai merata oke teman-teman ini sudah cukup merata ya kita tinggal kukus ini kelapa putih saya akan tambahkan sedikit garam kemudian kita aduk hingga merata oke teman-teman disini saya sudah panaskan air di atas wajan sekarang kita akan kukus kita alaskan daun pisang seperti ini dan beberapa lembar daun pandan kita letakkan di bawah kita susun kemudian kita akan masukkan adonannya ini kita kukus lebih kurang 20 menit ya teman-teman sampai adonannya itu mateng atau sampai ubian mateng diatasnya saya akan taruhkan daun pandan lagi kemudian kita tutup oke oke teman-teman ini sudah 20 menit saya akan buka kita lihat mungkin sudah mateng ya disini saya akan koreksi saya akan coba dulu apakah sudah mateng oke ini sudah siap sekarang kita akan angkat kemudian saya akan kukus kelapa kita kukus lebih kurang 10 menit ini sudah 10 menit ya saya akan angkat kelapanya sekarang kita akan buat penyajiannya di piring disini saya letakkan piring dan dialasin dengan daun pisang supaya kelihatannya lebih bagus kemudian saya akan letakkan kelapa putihnya di atas daun seperti ini kemudian saya akan cetak adonan ubi kemudian kita cetak pakai cetakan apa saja juga boleh ya teman-teman ini saya cetak 5 biji kemudian diatasnya kita beri hiasan daun pandan yang dipotong seperti ini ini teman-teman wajib coba ya ini rasanya sangat enak sekali oke teman-teman inilah sawut singkong kalau anda menyukai video ini mohon di like share dan subscribe terima kasih sampai ketemu di video-video selanjutnya dadah